Petugas dari unit Resmob Sat Reskrim bersama unit Kamnek Sat Intelkampores Tanah Bumbu menyita ribuan botol minuman keras berbagai merek saat menggelar giat di Jalan Provinsi Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir belum lama tadi. Miras tersebut diduga akan diedarkan di Tanah Bumbu, Kota Baru, hingga Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Ribuan miras berbagai merek ini disita petugas saat digelarnya giat di Jalan Provinsi Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu belum lama tadi. Miras-miras ini ditemukan di dalam tumpukan material jenis baja ringan yang ditutup terpal plastik. Namun upaya pelaku menutupi aksinya yang diangkut menggunakan mobil pickup hitam bernomor polisi DA8446ZN itu gagal. Ribuan botol minuman keras berbagai merek ini saat ditemukan tanpa dilengkapi izin edar yang sah. Petugas kemudian mengamankan barang bukti dan mobil pickup pengangkut miras ilegal beserta dua orang penumpangnya, yakni BH alias BC, warga Jalan Insgub Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang 4, dan MZ, warga Desa Sejahtera Kecamatan Simpang 4, ke Polres Tanah Bumbu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan penyelidikan BH alias BC merupakan pemilik mobil pickup pengangkut ribuan botol miras, sedangkan ribuan botol miras tersebut merupakan milik BH alias BC dan MZ. Dari keterangan keduanya ribuan botol miras berbagai merek tersebut didapatkan dari Banjarmasin, dan akan dibawa ke Kabupaten Tanah Bumbu serta diedarkan hingga ke Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Kasih Humas Polres Tanah Bumbu AKP H Ima Derasa mengatakan, dari pengakuan kedua tersangka mereka baru pertama kali tersandung kasus peredaran minuman keras. Nah sesuai dengan pengakuan pemilik ya masing-masing, ini saudara Jenner mengakui memiliki 1.780 minuman beralkoh, ya dan bermakna jenis, kemudian 48 kaleng minuman, ya. Kemudian si Baco, dia mengakui memiliki dalam satu mobil itu adalah 1.736 botol, dan 72 kaleng minuman yang beralkoh. Ditambahkannya, kedua tersangka terancam dijerat peraturan daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Pasal 2 Junto Pasal 5 Nomor 27 Tahun 2005, tentang larangan peredaran minuman keras, dengan ancaman hukuman 6 bulan kurungan penjara, atau denda maksimal 50 miliar rupiah. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, Ainus melaporkan.